In 5, 4, 3, 2 Ini Senin kita akan belajar lagi bersama, memulai lagi Minggu Kita akan sama-sama membuka pikiran, membuka hati lagi Malam hari ini kita kedatangan guru tercinta kita, Pak Ahmad Kojim Yang malam hari ini kita akan meneruskan sangkan paraning dumadi yang kedua Yaitu wadah dan isi Wah malam hari ini pasti lebih esensial lagi So saya rasa kita udah gak sabar nih Mau denger tentang apa itu wadah, apa itu isi Tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita malam hari ini Pak Ahmad Kojim Pak Kojim sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah Tetap senyum, tetap tertawa Asik, mantap Atenuhun Pak Kojim atas waktunya selalu menyediakan waktu untuk dialog positif di tengah-tengah kesibukannya So, monggo Pak Kojim dipersilakan Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu semuanya Jadi pada malam hari ini saya akan melanjutkan dari pembahasan Sangkan para nengku mati Yaitu sekarang sesi dua untuk sangkan para nengku mati Yaitu wadah dan isi Jadi kalau kita itu menggambarkan, kita membayangkan dulu Seandainya di alam raya ini tak ada satu benda pun Apapun namanya Pasti yang tertangkap, yang terbayang di pikiran kita adalah kosong Jadi kita harus punya bayangan sederhana saja Seandainya nggak ada ini, nggak ada itu Anggap saja semua yang sudah kita ketahui Itu sebenarnya nggak ada Jadi kita anggap kita lupakan semuanya Nggak ada cahaya, nggak ada warna, tidak ada arus, tidak ada tanda-tanda gerak dan sebagainya Semuanya pasti menganggap itu kosong Tetapi apa yang kita bayangkan itu ternyata hanya bayangan Nggak lebih dari itu Jadi faktanya itu, ya ada faktanya itu Jadi artinya kita mengatakan kosong itu hanya bayangan Jadi kalau ada orang mengatakan sebelum ada apa-apa kosong, ya nggak bisa Itu cuma bayangan Jadi secara fakta, kosong itu cuma asumsi Jadi artinya itu kita tidak pernah melihat sesuatu itu kosong Kosong dari apapun nggak pernah ada Yang ada itu adalah kosong dari apa yang kita maungi Kosong dari apa yang kita pikirkan itu ada Jadi misalnya kita melihat melintasi suatu rumah Terus kita buka pintunya, nggak ada siapa-siapa Kita bilang kosong Karena kita punya asumsi seharusnya rumah itu isi orang Terus kok nggak ada isinya? Kosong itu Jadi cuma ada wadahnya, isinya nggak ada Jadi isinya itu kita anggap yang seharusnya manusia itu Nah tapi itu tidak ada, itu kosong Jadi itu Atau kita melihat suatu kolam Kering kolam itu Kalau ditanya orang, kita pasti jawabnya Kolamnya kosong, orang sudah ngerti kosong dari air Karena secara merumatif Kolam itu isinya adalah air Jadi gitu Atau kita disuruh membuka sebuah gudang Terus kita buka Nggak ada apa-apanya Kita bilang gudangnya kosong Nah tentu kosong dari apa-apa yang seharusnya disimpan di gudang itu Nah ini kalau kita melihat seperti itu Jadi secara fakta Kosong itu tidak ada Maka orang mengatakan bahwa kosong itu isi Nah jadi gitu Karena secara fakta Jadi orang mengatakan kosong itu isi Tapi kalau kisah Apa itu harapkan dari sudut isi Maka orang mengatakan isi itu kosong Kita ini isinya bumi Suatu hari kita-kita ini ada batas umum Pada akhirnya kita tidak ada Jadi isi yang dilihat itu tadi Secara fakta akhirnya kosong juga Gitu loh ya Jadi disitu Nah itulah di dalam Apa ini orang apa Jawa dulu misalnya Kalau disebut suwung itu Dengan kata suwung itu artinya Kosong tapi isi Tapi makanya disebut suwung Jadi suwung itu tidak Sama dengan Misalnya suwung sama dengan kosong Tidak-tidak seperti itu Nah makanya orang menyebut rumah suwung Artinya rumah yang tidak dihuni lagi Nah jadi disitu Jadi sebenarnya rumah ya Maksudnya ada isinya Tapi lagi tidak dihuni Maka rumah suwung Sehingga dengan demikian Yang berupa isi Hakikatnya kosong Kita-kita ini berupa isi Kita-kita ini isinya jagat Ya hakikatnya kosong Mungkin kita tidak bisa Diam terus ada Jadi disitu Ini gambaran-gambaran sederhana Nah begitu pula Kalau kita melihat sesuatu itu kosong Ya hakikatnya isi Faktanya itu tidak ada di jagat ini Misalnya kosong, melompong, orang-orang Itu tidak ada Selalu ada Sebab tak mungkin ada sesuatu Jika benar-benar kosong Jadi kalau ada orang Misalnya ngatakan Sebelum ada segala sesuatu kosong Ya kalau sebelum ada sesuatu kosong Ya kosong terus Dari mana isinya itu Jadi itu Jadi istilah kosong Sekali lagi hanya berlaku Kosong dari Sesuatu yang kita pikirkan Jadi bukan Kosong dari realitas Cuma kosong dari Sesuatu yang kita pikirkan Nah itu Aga ikatnya sesuatu Nah Hal ini menunjukkan Bahwa yang kita anggap kosong itu Ternyata ada Nah jadi bukan Kalau kosong itu tidak ada Kita gak pernah bisa ngatakan Kalau kosong tidak ada Jadi kosong itu ternyata ada Oleh karena Tidak bisa disifati Maka Secara agama Didendangkan Dengan pernyataan Bahwa ada itu Tidak serupa dengan Segala sesuatu Jadi itu ya Jadi tidak serupa dengan sesuatu Karena orang gak tahu Wujudnya ada itu Makanya tidak serupa Dengan segala sesuatu Nah Di dalam Al-Quran Itulah Allah Di dalam Al-Quran Orang Cina menyebut Ada tapi yang tidak Seperti segala sesuatu itu Sebut tahu Itu orang Cina Makanya orang Cina mengatakan Kalau engkau sudah sebut Bahwa itu tahu Ya bukan tahu lagi Kalau sudah disebut Jadi itu Nah Orang Jawa Di dalam beberapa Serat Atau buku kunonya Kitab kunonya Itu Ya tidak dinamai Cuma dinamai Yang Eka Jati Yang itu hanya sebagai Sebutan Terhormat saja Sebutan kehormatan Yang Nah Nah Karena cuma Satu yang tidak Seperti segala sesuatu Maka disebut Eka Tidak disebut Cici Jadi Yang Eka Bukan yang Cici Gitu Nah Eka Itu Kadang-kadang Ya secara Konim K-nya itu K-nya itu Oleh telinga Sekelompok manusia Dipaca S Makanya Esa Ya Jadi Eka Esa Itu Artinya jadi Satu Ya Nah Kemudian Disifati dengan Kata Jati Jati itu Artinya Yang Hakekat Jadi Hakekatnya Yang ada Tadi Cuma Satu Gak ada Duanya Karena Gak ada Duanya Itu Tidak serupa Dengan Segala Sesuatu Kalau ada Duanya Berarti Serupa Dengan Yang ada Duanya Tadi Nah Itulah Yang disebutkan Di dalam Surat 42 Ayat 11 Yang dikatakan Bahwa Laisa Kamis Lihi Syair Jadi Dia Dikatakan Di dalam Al-Quran Dia Dia itu Adalah Allah Laisa Bukan K Seperti Mislihi Jadi Tidak ada Seperti Yang serupa Yang Semisal Jadi Disitu Nah Kalau Kalau Begitu Apa Sesuatu Orang Menyebut Sesuatu Karena Ada Sifat Yang Melekat Berupa Ada Bentuk Ada Bau Ada Warna Ada Arah Ada Di Suatu Tempat Atau Sifat Sifat Dan Ciri Lainnya Jadi Kalau Itu Semua Tidak Bisa Disifatkan Bukan Sesuatu Namanya Nah Kalau Bukan Sesuatu Sudah Pasti Tuhan Disebut Tidak Seperti Segala Sesuatu Karena Memang Bukan Sesuatu Dari Disitu Nah Ini Kita Cara Belajar Untuk Memahami Kebenaran Diri Kita Karena Hanya Orang Yang Sudah Paham Dirinya Yang Nanti Tidak Terbingungkan Tidak Tersesat Jalan Begitu Nah Jika Ada Tetapi Bukan Sesuatu Kalau Begitu Sesuatu Ada Dimana Ada Bukan Sesuatu Nah Maka Sesuatu Yang Adanya Dimana Nah Tentu Saja Sesuatu Berada Di Dalam Sang Ada Nah Jadi Gitu Jadi Kan Ini Ada Tapi Bukan Sesuatu Nah Kalau begitu Sesuatunya Ada Dimana Sesuatunya Ada Di Dalam Sang Ada Tadi Kalau Ada Tadi Itu Berada Di Luarnya Dari Sesuatu Maka Ada Itu Pun Sesuatu Jadi Ada Tidak Serupa Dengan Sesuatu Karena Sesuatu Itu Tidak Serupa Dengan Dia Maka Sesuatu Itu Ada Di Dalam Dia Itu Jadi Tidak Ada Di Luarnya Itu Tapi Kok Orang Hilang Itu Tuhan Itu Ada Di Dalam Diri Kita Kalau Hanya Berhenti Sampai Disitu Ya Hebat Bener Kita Itu Jadi Tuhannya Itu Berada Di Dalam Diri Kita Itu Adalah Cara Mudah Untuk Berkomunikasi Dengan Tuhan Itu Lewat Diri Kita Bukan Tuhan Di Dalam Diri Kita Diri Kita Isinya Macam Macam Ada Darah Ada Tulah Ada Itu Terus Tuhannya Ada Di Dalam Diri Kita Maka Tidak Salah Orang Arab Nyebutnya Tuhannya Ada Di Ka'bah Jadi Justru Kita Ada Di Dalam nya Makanya Kita Perlu Membuat Gambaran Gambaran Jadi Kita Jangan Terpaku Pada Nama Dulu Pada Sang Ada Ini Karena Nama Itu Diperlukan Manusia Untuk Membedakan Yang Satu Dengan Yang Lagi Seandainya Tidak Ada Keperluan Kita Untuk Membedakan Yang Lagi Tidak Perlu Nama Jadi Misalnya Ada Dua Perlupa Kayak Saya Sama Kang Abu Maka Ketika Nama Itu Diberikan Merujuk Pada Salah Satu Itu Gak Mungkin Merujuk Pada Dua Duanya Jadi Mana yang Kang Abu Padahal Saya Lagi Duduk Sama Kang Abu Digambar Ini Lagi Jajir Begini Oh Itu Yang Bajunya Warna Hitam Jadi Kan Gitu Kalau Dia Cuma Satu Satunya Kan Gak Perlu Lagi Mana Nah Disitu Nah Karena Sang Ada Itu Meliputi Segala Sesuatu Maka Dengan Sendirinya Tiap Sesuatu Yang Mengada Nah Sekarang Itu Bukan Ada Yang Mengada Yang Menjadi Ada Diliputinya Jadi Disitu Jadi Kalau Tuhan Itu Samudera Eksistensi Ya Maka Kita Di Dalam Samudera Itu Bukan Kebalikannya Samudera Di Dalam Dili Kita Nah Karena Itu Kalau Kita Baca Surat Apa Empat Surat Anissa Ayat 126 Itu Ayat Yang Pendek Bisa Ditampilkan Oke Siap 4 126 Saya Siapin Dulu Pak Oke Surat 4 Ayat 126 Silahkan Jadi Disitu Dikatakan Walillahi Mafis Samawati Wa Mafil Ar Wakan Allah Bikuli Sayin Muqid Jadi Disitu Ditegaskan Walillah Semua Itu Kepunyaman Allah Kepunyaman Jadi Disini Berarti Bukan Allah Allah Itu Ada Di Luar Kepunyaman Makanya Disitu Di Dalam Bahasa Arab Walillahi Mafis Samawati Wa Mafil Ar Jadi Semua Yang Dilangit Semua Yang Dipuni Itu Kepunyaman Allah Karena Semua Diliputi Supaya Orang Tidak Bingung Al-Quran Itu Sendiri Menutup Ayatnya Dengan Kalimat Wa Kan Allah Bikuli Sayin Muqid Wa Kan Ya Kunu Itu Ada Adanya Allah Itu Kalau Dengan Bahasa Pesantren Adanya Allah Itu Atau Keberadaan Allah Itu Bikuli Terhadap Tiap Tiap Sesuatu Muhyid Meliputinya Jadi Allah Itu Meliputi Tiap Tiap Sesuatu Allah Itu Meliputi Segala Sesuatu Tidak Ada Yang Tidak Diliputi Allah Dengan Bahasa Apa Itu Gampangan Berarti Tidak Ada Yang Diluar Allah Itu Sederhana Mengapa Kalau kita Baca Terjemahan Dari Quran Kemenak Disitu Diterjemahkan Dan Allah Dalam Burung Ilmunya Meliputi Segala Sesuatu Karena Penerjemah Itu Tidak Paham Terhadap Kalimatnya Itu Sendiri Meskipun Profesor Kalau Tidak Paham Kalau Allah Itu Ilmunya Meliputi Orang Bertanya Allah Dimana Kalau Ilmunya Saja Meliputi Jadi Makanya Allah Meliputi Kalau Ilmunya Allah Meliputi Berarti Allah Ada Di Suatu Tempat Allah Mungkin Lagi Sendak Dimana Meliputi Ilmunya Makanya Itu Jelas Jadi Walillahi Maffis Samawati Wa Maffir Ar Wakan Allah Bikuli Sayin Muhyiddah Jadi Muhyiddah Jadi Allah Itu Keberadaannya Meliputi Segala Sesuatu Jadi Makanya Disitu Di dalam Tanda Bacanya Itu Disebut Allahu Jadi Itu Kalau Bahasa Indonesia Allah Yang Yang Dibaca Dulu Jadi Wa Allah Dan Allah Itu Karena Adanya Dikuli Sayin Merti Meliputi Tiap Sesuatu Karena Kalau Bahasa Arab Kata Segala Semua Itu Dikatakan Kuli Kuli Tiap Sama Saja Artinya Tiap Sama Semuanya Sama Jadi Di Disitu Sekarang Kalau Ditanya Siapa Yang Meliputi Segala Sesuatu Tentu Kalau Orang Arab Yang Faham Ayat Tadi Karena Kalimat Cain Jelas Jadi Allah Barulah Kalau Orang Cina Yang Ditanya Ya Tahu Kalau Orang Jawa Yang Ditanya Yang Ekat Jadi Disitu Jadi Disini Hanya Apa Itu Menunjukkan Bahwa Tahu Allah Ekat Jati Itu Bukan Personal Jadi Bukan Nama Diri Hanya Sebagai Karena Untuk Membedakan Dari Sesuatu Saja Makanya Sebenarnya Tidak Ada Namanya Itulah Sebabnya Bagi Yang Memahami Konstruksi Kata Bahasa Arab Strukturnya Itu Disebut Bahwa Allah Itu Dari Kata Al Ilah Jadi Al Ilah Jadi Al Itu Di dalam Bahasa Arab Bisa Punya Makna Sebagai Kata Sandang Jadi Sesuatu Yang Sudah Tertentu Jadi Sudah Pasti Atau Al Itu Menunjukkan Satu Satunya Jadi Itu Itu Juga Al Jadi Di Disini Kita Harus Bisa Memaham Jadi Artinya Tiap Sesuatu Tentunya Termasuk Manusia Tentunya Selalu Diliputi Allah Sebenarnya Ilmunya Sekarang Itu Karena Sudah Ada Macam Macam Contoh Di Dunia Jadi Sebenarnya Gampang Jadi Tidak Ada Orang Yang Tidak Dilebuti Allah Bahwa Masih Ketakutan Kalau Berjalan Sendirian Malam Hari Itu Persoalan Kita Bisa Memberikan Gambaran Sesendok Gula Putih Gula Pasir Yang Putih Dilarutkan Dalam Sebelas Air Maka Kita Tidak Melihat Lagi Molekul Gula Itu Mengapa? Karena Gula Itu Sudah Diliputi Oleh Air Bukan Air Diliputi Gula Disitu Gula Itu Diliputi Oleh Air Dilarutkan Diaduk Akhirnya Air Yang Tadi Warnanya Bening Tetap Bening Tidak Kelihatan Gulanya Juga Gula Putih Kecuali Gula Merah Jadi Nanti Berwarna Merah Jadi Setiap Molekul Gula Tidak Kelihatan Ada Karena Diliputi Air Dari Situ Apanya Yang Tampak Air Bukan Gulanya Jadi Disitu Nah Baru Dapat Diketahui Air Itu Mengandung Gula Setelah Dicicipi Dirasakan Oh Ini Air Mengandung Gula Nah Kalau Kita Melihat Melihat Lahir Dan Batin Itu Sebagai Manifestasi Allah Seperti Di Dalam Surat 57 Ayat 3 Ya Kan Maka Itu Artinya Ya Yang Lahir Yang Batin Bagi Manusia Diliputi Allah Lahirnya Manusia Diliputi Allah Isinya Manusia Yaitu Batinnya Juga Diliputi Allah Jadi Disitu Ya kan Manusia Ini kan Raganya Berarti Wadah Sedang Batin Berarti Isinya Kalau Mati Tinggal Wadahnya Isinya Pergi Kan Cuma Itu Tapi Baik Wadahnya Maupun Isinya Sama Sama Diliputi Allah Makanya Kalau kita Lihat Surat 57 Ayat 3 Tadi Dikatakan Jadi Dikatakan Jadi Semuanya Dikatakan Surat 57 Ayat 3 Al Al Khadid Ayat 3 Jadi Kalau Diterjemahkan Siapa Yang Ya Hanya Dia Siapa Yang Akhir Ya Hanya Dia Jadi Dia Tidak Disebut Apa Itu Dengan Kalimat Bahwa Sebelum Ada Sesuatu Ada Dia Tidak Dia Hanya Menyebutkan Ayat Itu Awal Awal Dia Itulah Awal Jadi Terjemahan Yang Paling Enak Itu Begitu Lain Dengan Dia Yang Datangnya Awal Itu Lain Jadi Dialah Awal Dan Dia Pula Akhir Menaruti Gitu Terjemahan Yang Benar Sayangnya Dan Kata Yang Disitu Disisipkan Jadi Dikasih Kata Yang Itu Seolah Seolah Sebelumnya Tidak Ada Apa Terus Dia Cemut Hadir Baru Dia Yang Awal Tapi Kalau Begitu Kita Malah Bertanya Siapa Yang Memunculkan Dia Tadi Malah Bertanya Begitu Kalau Kita Berpikiran Tadi Kosong Terus Dia Hadir Pertama Kali Ya Malah Bertanya Kita Siapa Yang Menghadirkan Dia Pertama Kali Nah Makanya Ayat Itu Hual Awal Terjemahan Yang Pas Adalah Dialah Awal Itu Jadi Awal Itu Dia Makanya Di Dalam Hadis Itu Ada Dan Ketika Orang Mencaci Magi Waktu Itu Hadis Maka Sesungguhnya Waktu Adalah Aku Bisa Dicari Di Google Itu Dari Siapa Yang Menjadi Yang Meriwayatkannya Jadi Kita Bisa Nyari Tapi Begitu Bunyinya Dan Banyak Orang Yang Mencaci Magi Waktu Padahal Waktu Adalah Aku Nah Jadi Hadisnya Seperti Itu Jadi Terjemahan Itu Dialah Awal Itu Dialah Akhir Itu Artinya Tidak Ada Lagi Yang Sebelum Dia Itu Karena Dia Itu Awal Nah Kalau Di Dalam Apa Itu Kaedah Jawa Disebut Ya Dialah Purwaka Dialah Wasana Terus Dikatakan Purwaka Yawasana Maksudnya Ya Purwaka Itu Ya Ya Akhir Awal Itu Ya Akhir Tidak Ada Yang Dahulu Tidak Ada Yang Akhir Jadi Seperti Itu Tuhan Itu Disebut Awal Juga Disebut Akhir Maka Tuhan Tidak Dikenai Batasan Ruang Dan Waktu Begitu Dengan Kalimat Itu Nah Karena Ayat Itu Menyebut Dialah Awal Dan Akhir Maka Di Konkretkan Waktu Hilu Wal Batin Wal Batin Dialah Lahir Dan Dialah Batin Nah Jadi Sesuai Dengan Ayat Yang Wakan Allah Dikuli Sayin Mugin Ya kan Allah Itu Meliputi Segala Sesuatu Makanya Realitas Satu Hagekat Yang Lahir Itu Ya Dia Maka Yang Batin Juga Dia Jadi Dulu Orang Itu Selalu Mencari Allah Itu Gimana Manifestasinya Manusia Itu Dia Ya kan Nah Makanya Di dalam Ma'rifat Disebutkan Bahwa Allah Itu Terlihat Namun Apa Yang Terlihat Bukan Allah Nah Jadi Itu Ya Kalau Di dalam Bahasa Disebut Pengeran Kwi Katon Ningsing Katon Dudu Enak Itu Bahasanya Jadi Pengeran Kwi Katon Katon Itu Artinya Dapat Dilihat Tetapi Yang Kamu Lihat Itu Dudu Bukan Dia Itu Ya Kalau Yang Dilihat Jadi Sesuatu Tapi Tuhan Itu Meliputi Segala Sesuatu Makanya Bisa Dilihat Semuanya Jadi Artinya Itu Wah Apa saja Ini Ya Karena Saya Melihat Allah Tapi Kalau Sudah Saya Lihat Perperincian Ya Bukan Lagi Bukan Allah Lagi Yang Saya Lihat Itu Ketika Saya Menghadap Kang Abu Ya Kang Abu Yang Saya Lihat Tapi Manifestasi Adanya Kang Abu Adanya Saya Dan Sebagainya Ya Saya Melihat Allah Makanya Orang Yang Wahis Hidupnya Ya Orang Yang Disebut Arifin Bila Ya Dia Ingin Menyaksikan Allah Lewat Apa Itu Air Mancur Dan Nikmat Ya Karena Yang Dilihat Itu Bukan Air Yang Sedang Mancur Yang Dia Lihat Itu Adalah Hakikat Air Mancur Itu Mungkin Ini Juga Ada Kaitannya Sama Ayat Yang Mengatakan Kemana Saja Wajah Kamu Melihat Disitu Adalah Wajah Gitu Ya Pak Khojim Itu Yang Nanti Itu Tadi Sama Yaitu Surat 57 Ayat 4 Kalau Ayat 3 Nya Kan Nah Kalau Ayat 4 Disitu Nanti Apa Itu Dinyatakan Bahwa Panjang Tapi Disitu Nanti Ada Dengan Kalimat Wahua Ma'akum Aina Ma'kuntu Jadi Dia Bersama Kamu Dimanapun Kamu Berada Jadi Wahua Ma'akum Aina Ma'kuntu Wallahu Bimat Ma'luna Bas'hir Karena Allah Itu Selalu Bersama Manusia Dan Makhluknya Maka Ya Allah Tahu Semuanya Gitu Jadi Kalau Ada Istilah Dicatat Malaikat Itu Kan Prosedural Saja Iya Prosedural Saja Nah Jadi Disitu Ini Enak Kita Belajar Gini Dengan Contoh Contoh Sedihana Gitu Ya Jadi Disitu Nah Jika sudah terlihat Sebagai sesuatu Nah Jadi Jika sudah terlihat Sebagai sesuatu Maka sesuatu Disebut Wadah Jadi Jadi Kalau Melihat Saya Tubuh Saya Ini Yaitu Wadah Nah Yang Di Dalam Wadah Ada Isi Gitu Jadi Semuanya Jadi Ketika Yang Tampak Lebih Dulu Ya Wadah Tapi Di Dalam Wadah Pasti Ada Isi Jadi Seperti Itu Jadi Tidak Ada Wadah Yang Tidak Ada Isinya Entah Isinya Udara Entah Isinya Air Pokoknya Ada Isinya Gitu Jadi Disitu Nah Dengan Demikian Wujud Alam Semesta Adalah Wujud Wadah Dan Isi Jadi Jelas Sekarang Jadi Alam Semesta Semua Ini Adalah Manifestasi Adalah Wujud Wadah Dan Isi Jadi Itu Karena Kita Sudah Fokus Pada Sesuatunya Jadi Disitu Ya Nah Kemudian Jika Ruang Sebenarnya Ruang Itu kan Gini Kita Bisa Bicara Itu Ruang Karena Ada Dua Hal Yang Membatasi Jadi Seandainya Tidak Ada Pembatas Ruang Pun Tidak Ada Kita Sebut Langit Kan Ada Batas Oh Itu Yang Di Atas Kita Jadi Ada Ada Batas Yang Kita Tunjuk Gitu Ya Jadi Kalau Kita Punya Asumsi Bahwa Ruang Space Atau Angkasa Maka Ya Itulah Wadah Jadinya Karena Semuanya Jadi Berada Di Sebuah Ruang Di Angkasa Jadi Wadah Jadi Langit Itu Akhirnya Kalau Kita Lihat Sebagai Sesuatu Langit Itu Wadah Isinya Apa Benda Langit Namanya Jadi Ada Bintang Ada Matahari Ada Planet Ada Satelitnya Atau Rembulannya Dan Artinya Itu Semua Menjadi Isinya Jadi Ruang Adalah Wadahnya Benda Yang Kita Tunjuk Adalah Isinya Jadi Sekarang Gahamlang Sekarang Jadi Itu Wadah Nah Kalau Kita Lihat Segala Tetek Bengek Yang Ada Di Ruang Angkasa Ini Isinya Nah Sekarang Kita Fokus Pada Yang Lebih Kecil Fokusnya Lebih Kecil Yaitu Bumi Karena Kita Sekarang Lagi Hidup Di Bumi Jadi Kita Tidak Hidup Di Planet Mana Tapi Kita Hidup Di Planet Yang Namanya Bumi Jadi Silahnya Planet Earth Jadi Bumi Sendiri Ketika Kita Lihat Sebagai Sesuatu Buminya Jadi Wadah Jadi Kalau Tadi Kalau Jagat Dilihat Sebagai Sesuatu Langitnya Adalah Wadah Bumi Matahari Dan Sebagainya Jadi Isi Tapi Sekarang Kalau Kita Lihat Buminya Sendiri Buminya Jadi Wadah Buminya Itu Nah Isinya Apa Ya Ada Gunung Ada Samudera Ada Kali Pengawan Sawah Tegal Batu Pesuar Pekcil Pohon Tanaman Hewan Hewan Piharaan Hewan Liar Binatang Buas Binatang Melata Semut Gremet Dan Sebagainya Nah Itu Isinya Jadi Di Nah Jadi Kontek Wadah Isi Itu Seperti Ini Ditambah Ini Digandeng Lagi Lebih Gesar Gandeng Lebih Lebih Seperti Itu Jadi Wadah Isi Wadah Isi Ditemukan Dengan Wadah Isi Yang Lain Jadi Wadah Isi Yang Baru Jadi Seperti Itu Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Ternyata Kan Isinya Itu Jadi Bumi Sebagai Wadah Dan Isi Ternyata Tiap-tiap Sesuatunya Itu Kadunungan Urip Artinya Ditempati Hidup Nah Itulah Kalau dulu Di dalam Bahasa Sesini Cenar Saya Tidak Melihat Sesuatu Yang Tidak Hidup Itu Bahasanya Sesini Cenar Aku Lihat Angin Dia Hidup Aku Lihat Petir Dia Hidup Aku Lihat Apa Itu Air Dia Hidup Nah Mungkin 500 tahun Yang Lalu Orang Sangat Sulit Membuktikan Bahwa Itu Hidup Jadi Orang Itu Membuktikan Hidup Kalau Seperti Kelihatan Seperti Ada Kambing Ada Kucing Ada Kita Seperti Itu Tetapi Dengan Apa Itu Pengetahuan Modern Seperti Yang Diselidiki Air Saja Yang Diselidiki Emoto Itu Ternyata Air Pun Respon Sebagai Kehidupan Jadi Seperti Itu Jadi Apa Ini Di Umpat Bentuknya Juga Cirek Sama Dengan Kita Kalau Di Umpat Wajahnya Menjadi Murah Menjadi Itu Sama Dengan Itu Kalau Dipuji Wajah Kita Juga Semringah Senang Dan Sebagainya Air Juga Begitu Ketika Dibacakan Doa Terus Kristal Air Itu Dilihat Dengan Mikroskop Ternyata Struktur Kristalnya Bagus Sekali Semakin Indah Doanya Semakin Bagus Kristalnya Jadi Jadi Jangan Heran Ketika Air Dijampa Jampi Diberikan Doa Terus Yang berdoa Itu Memang Tulus Artinya Yang berdoa Itu Lahir Dan Batin Itu Betul Tulus Maka Air Itu Bisa Menyembuhkan Sebenarnya Bukan Air Itu Menyembuhkan Karena Airnya Itu Strukturnya Benar Strukturnya Bagus Akhirnya Bisa Membetulkan Kondisi Kondisi Tubuh Yang Tidak Bagus Untuk Kembali Bagus Sehingga Orang Menyebut Sembuh Jadi Badan Kita Kalau Sakit Itu Sebenarnya Cuma Kondisi Atau Struktur Dari Hubungan Molekul Di Dalam Sel-sel Ini Tidak Beres Makanya Orang-orang Yang Pandai Melakukan Tindakan Aku Pungkur Dia Bisa Ini Yang Dilewati Energi Ini Kesumbat Ini Katanya Sama Jarum-jarum Banyak Mengikuti Alur Dari Itu Disini Kita Harus Bisa Memahami Ternyata Semua Konstruksi Sesuatu Itu Asalnya Terkonstruksi Dengan Benar Asalnya Gitu Cuma Di dalam Perjalanannya Kebentur Sana Kebentur Sini Jadi Konstruksinya Jadi Buru Kalau Pada Makhluk Hidup Disebut Ia Telah Menanggung Karma Makanya Perlu Memberesi Karmanya Kan Itu Apa itu Kita Menjadi Tahu Satu Per Satu Jadi Tiap-tiap Sesuatu Berisisang Hidup Sehingga Sesuatu Itu Disebut Sebagai Makhluk Hidup Jadi Tidak Ada Makhluk Yang Tidak Hidup Faktanya Kok Ada Orang Mati Mati Itu Tidak Terkoordinasinya Tidak Terorganisasinya Unsur-unsur Kehidupan Tubuh Kita Jadi Seperti Jangankan Kita Mesin Mesin Kalau Semuanya Akinya Ukurannya Benar Kabel-kabelnya Tidak Ada Yang Konslet Dan Sebagainya Dia Bisa Dihidupkan Tapi Kalau Misalnya Ada Arus Listriknya Yang Terputus Atau Akinya Kurang Kuat Akhirnya Juga Tidak Bisa Dihidupkan Jadi Hidup Dan Mati Hanya Kita Lihat Dalam Konstruksi Organisasinya Karena Kita Ini Dibangun Atas Sel-sel Hidup Yang Banyak Jadi Untuk Menunjukkan Utuh Diri Yang Hidup Semuanya Harus Sehat Semuanya Harus Sehat Jadi Konstruksinya Ada Jantung Jantung Yang Sehat Ada Ginjal Yang Sehat Ada Usus Yang Sehat Hati Yang Sehat Dan Semua Organ Tubuh Sehat Nah Manusianya Sehat Jadi Seandainya Manusia Bisa Menjaga Tiap Organya Yang Menyusung Dirinya Itu Sehat Umurnya Panjang Jadi Menurut Penelitian Menurut Penelitian Kalau Secara Normatif Manusia Itu Dari Kecil Bisa Menjaga Kesehatannya Maksudnya Menjaga Kesehatannya Itu Kesehatan Ginjalnya Kesehatan Suborgan Yang Menghasilkan Hormon Dan Semuanya Sehat Paling Tidak Manusia Itu Hidup Antara 200 Hingga 250 Tahun Dengan Kondisi Cuaca Iklim Saat Ini Jadi Kalau Kondisi Iklim Yang Lebih Jauh Lagi Yang Tidak Banyak Apa Itu Gangguan Wajar Misalnya Nuh Bisa disebut Usia 950 Tahun Itu Wajar Jadi Itu Sesuai Dengan Tinggungannya Ketika Sudah Terkoorganisasi Jantung Yang Tumbuh Di Dalam Diri Kita Tergantung Kitanya Kita Yang Sudah Ujud Jadi Satu Ini Yang Memanage Sang Diri Jadi Isinya Semuanya Raganya Aturan Ragamu Tapi Sering Isinya Ini Sang Dirinya Ini Terpesona Oleh Gerak Dari Lahirnya Jadi Misalnya Kita Itu Mau Rekreasi Apa Ini Mau Punya Tujuan Sebagai Musyafir Kemana Di Tengah Dalam Ada Tontonan Yang Menarik Akhirnya Kita Nonton Saking Menikmatinya Tontonan Iya Kan Lupa Jadwal Jadwal Tujuh Itu Lupa pulang Ya Pokok Jim Iya Jadi Akhirnya Gitu Lupa Jadi Itu Banyak Nah Siapa Yang Membuat Apa Ini Terpesona Itu Bukan Sang Diri Karena Sang Diri Sudah Apa Ini Anggap Saja Kita Ini Kudanya Yang Ditunggangi Gitu Kan Kudanya Kok Mandek Terus Kita Membiarkan Gitu Kan Kita Mikir Sebennya Aja Mungkin Kudanya Lapar Gitu Dan Akhirnya Kita Tidak Bisa Melanjutkan Perjalan Nah Segala Macam Maku Hidup Yang Ada Di Bumi Ini Sama Sama Tercukupi Kebukuannya Jadi Tidak Ada Yang Tidak Tercukupi Gitu Ini Juga Perlu Untuk Kita Melihat Apa Ini Hubungan Wadah Dan Isi Sama Sama Terpenuh Ada Angin Api Air Tanah Ada Terang Ada Gelap Wais Pokoknya Ada Tidak Bisa Disebutkan Ada Bau Ada Rasa Semua Itu Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup Manusia Jadi Jangan Dikira Misalnya Oh Bacin Kok Dibutuhkan Manusia Dibutuhkan Sebab Kalau Bacin Itu Kan Artinya Ada Satu Proses Yang Sudah Rusak Kanaman Itu Atau Makanan Itu Nah Karena Struktur Molekul Kimianya Itu Rusak Jadi Menimbulkan Bau Yang Bacin Kalau Misalnya Itu Kita Tidak Ngerti Bacin Tanda Rusak Kan Ada Istilah Itu Dulu Di Komek Kecil Itu Namanya Jokobodo Ketika Ada Apa Itu Mayat Itu Bau Ya Kan Langsung Tanya Pada Ibunya Itu Apa Bu Itu Orang Mati Kok Baunya Begitu Itu Baunya Orang Mati Matanya Harus Dikuburkan Suatu Hari Ibunya Itu Kentut Ya kan Waduh Ibu Mati Langsung Ibunya Dikuburkan Jadi Ini Penting Jadi Ada Man Semuanya Itu Keperluan Untuk Manusia Jadi Di Situ Jadi Kita Tidak Lagi Aneh Aneh Saja Di Dunia Ini Ada Wangi Ada Bacin Enggak Itu Semua Mencilikan Sesuatu Sesuatu Lagi Diperlukan Atau Tidak Jadi Jadi Disitu Ada Pahit Ada Itu Contohnya Misalnya Obat-obatan Yang Herbal Yang Pahit-pahit Itu Bisa Menyembuhkan Jadi Semua Sudah Ada Ini Sendiri Jadi Istilahnya Segala Sifat Yang Ada Itu Bagian Dari Wadah Dan Itu Diperlukan Oleh Isinya Jadi Kita Pun Begitu Ada Perasaan Bingung Ada Senang Ada Susah Ya Buat Kita Itu Itu Juga Kita Perlukan Dapat Dibayangkan Seandainya Kita Itu Tidak Punya Rasa Senang Misalnya Kita Juga Gak Bisa Nikmati Apa Apa Seandainya Tidak Ada Rasa Susah Misalnya Senang Terus Misalnya Akhirnya Terjadi Sesuatu Yang Membahayakan Kita Tidak Bisa Menghindar Karena Kita Tahu Kalau Peran Itu Menyusahkan Dan Sebagainya Kita Bisa Menghindar Jadi Semua Dibutuhkan Jadi Cuma Kita Harus Pandai Untuk Memainkan Peran Peran Itu Kita 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 Mengenal Keadaan Yang Disebut Sementara Kita Juga Mengenal Apa Yang Dimanakan Tetap Yang Bahasa Jawa Disebut Ada Owah Ada Gingsir Owah Itu Berubah Gingsir Itu Selalu Bergerak Atau Selalu Bergeser Jadi Semua Itu Adalah Realitas Jadi Realitas Wadah Dan Isi Makanya Kalau Begitu Apa Yang Tidak Seperti Kena Realitas Mada Dan Isi Tuhan Karena Tuhan Melibuti Semuanya Karena Itu Di Dalam Al-Quran Pada Surat Al-Qasos Ayat Apa Itu 88 Disitu Kan Dikatakan Kulusai In Halikun Illa Wajah Jadi Disitu Jadi Disitu Dikatakan Segala Sesuatu Itu Itu Musnah Binasa Kulusai In Halikun Illa Wajah Jadi Segala Sesuatu Itu Musnah Kecuali Wajahnya Nah Jadi Kesalahannya Pada Terjemahan Itu Dikatakan Kecuali Dia Kalau Dia Tidak Pakai Kata Wajah Tidak Pakai Jadi Langsung Aja Ilahu Kecuali Dia Ilahu Kenapa Kok Enggak Dikatakan Kecualizatnya Misalnya Karena Itu Tadi Kita Sebenarnya Gak Bisa Meyakini Bahwa Segala Sesuatu Posong Dulu Baru Ada Jadi Secara Faktual Itu Selalu Ada Selalu Ada Itu Menunjukkan Tadi Karena Kehadirannya Makanya Disebut Wajah Wajahnya Wajah Saya ini punya Wajah Jadi Semua ini Adalah Wajah Ilahi Tapi Kalau Sudah Ditunjuk Satu Persatu Bukan Laki Makanya Tadi Saya Katakan Jadi Pengeran Kui Katon Tuhan Itu Terlihat Dilihat Tetap Bisa Dilihat Tetapi Kalau Kamu Sudah Melihat Sesuatu Ya Bukan Dia Lagi Jadi Wajah Semua Ini Adalah Wajah Makanya Manusia Tidak Boleh Melakukan Terusakan Di Alam Ini Karena Semua Ini Wajah Merusak Berarti Merusak Wajah Nah Jadi Disinilah Kita Pentingnya Dalam Kaitannya Wadah Dan Isi Ada Sikap Manusia Yang Disebut Menyebelikan Ada Juga Yang Menganggap Ada Yang Menyangka Mengira Ngira Memuji Mencatat Mencintai Dan Sebagainya Terhadap Wadah Dan Isi Dan Macam Macam Tetapi Itu Semua Memang Diperlukan Oleh Manusia Dalam Hidup Di Dunia Ini Asalkan Semua Itu Dijalankan Dengan Benar Jadi Jadi Tadi Sudah Disebutkan Semua Sifat Dan Keadaan Itu Diperlukan Asalkan Bisa Bisa Dipahami Bisa Dimengerti Dengan Benar Nah Akibat Akibat Menyebelikan Menyalahkan Menganggap Dan sebagainya Terjadilah Di antara Manusia Yaitu Ada Yang Merasa Benar Tidak Mengatakan Ada Yang Benar Ada Yang Merasa Benar Dan Mungkin Banyak Terus Ada Yang Dianggap Salah Biasanya Yang Merasa Benar Menganggap Orang Lain Salah Terus Ada Merasa Memiliki Otoritas Sehingga Ini Kewajipanku Memerintah Jadi Itu Adalah Karena Pemahaman Kemanusiaan Yang Tidak Bisa Memahami Wadah Dan Isi Dengan Benar Jadi Akhirnya Ada Merasa Bu Ini Kemenangan Saya Lahirlah Ada Penjajahan Di Dunia Ini Ada Pemerintah Yang Ditutup Rakyatnya Adil Dan Sebagainya Nah Di Dalam Ajaran Yang Apa Itu Memahami Makrifat Yang Dalam Apa Yang Dikatakan Sebagai Persangkaan Persangkaan Itu Anggapan Anggapan Itu Itu Tidak Salah Karena Manusia Itu Melihat Sesuatu Dari Sudah Pandang Tetapi Keliru Ini Bahasa Jawa Bedanya Salah Dan Keliru Adalah Dua Hal Yang Berbeda Jadi Kalau Saya Itu Lapar Ya Saya Makan Tidak Salah Tapi Kalau Yang Saya Makan Melampaui Batas Dari Cata Saya Keliru Jadi Bukan Salah Jadi Seseorang Yang Itu Disebut Keliru Karena Belum Mengerti Hal Yang Sebenarnya Ia Belum Mengerti Karena Ia Tidak Atau Belum Mau Mempelajari Hakikat Hidup Jadi Keliru Akibat Dari Itu Maka Terjadilah Di Dunia Ini Kejadian Kejadian Yang Merugikan Manusia Bukan Karena Kesalahan Manusia Bukan Kekeliruan Manusia Gak Tahu Orang Inggris Di Mana Yang 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 Mistik Katanya Kalau Mistik Itu Keliru Karena Miss Mau Ngambil Mau Tik Tapi Miss Keliru Maka Kalau wrong Ya Memang wrong Salah Jadi Disitu Nah Kalau kita Lihat Kembali Bumi ini Sebagai tempat Hidup kita Bumi berarti Wadah Bagi Semua Maku Hidup Yang ada Di bumi Dan Sebagai Wadah Bumi Itu Tetap Bekerja Dengan Benar Kan Kalau Kita Punya Keris Kerangkanya Kerangkanya Disat Sebagai Kerangkanya Yang Benar Yaitu Supaya Kerisnya Itu Bisa Masuk Jadi Kalau Apa Ini Kerisnya Gak Bisa Masuk Berarti Ada Yang Salah Jadi Disat Begitu Di alam Ini Makanya Kalau Kita Ini Luka Asal Kita Bersih Tidak Kotor Misalnya Maka Tidak Diobati Apapun Kering Sering Kita Misalnya Kena Pisau Slet Berdarah Tapi Karena Tangan Ini Bersih Hanya Dalam Beberapa Waktu Saja Kering Terus Akhirnya Sembuh Tanpa Diobati Sama Sekali Itu Menunjukkan Bahwa Wadah Yang Diciptakan Tuhan Itu Sebenarnya Selalu Bekerja Agar Isinya Tidak Rusak Jadi Disitu Yang manusia Kan Isinya Makhluk hidup Isinya Makanya Dalam Al-Quran Kalau Bumi Tidak Boleh Dirusakan Walah Tufsi Tufil Jangan Sekali-kali Merusak Bumi Di tempat Lain Dikatakan Bagda Islah Setelah Perbaikannya Jadi itu Tuhan Memperbaiki Bumi Lewat Mekanismenya Tadi Terus Akhirnya Tanah Yang Kebanjiran Dan sebagainya Terus Tumbuh Lagi Di Krakatau Misalnya Setelah Sekian Ratus Tahun Kalau Krakatau Tidak Meletus Terus Tumbuh Tumbuhan Dan sebagainya Jadi Seperti Itu Jadi Bumi Yang Bekerja Dengan Benar Yang Sudah Ditentukan Oleh Dua Itu Tujuannya Juga Agar Menjadi Pelajaran Bagi Manusia Jadi Disitu Jadi Supaya Tidak Sembrono Lagi Jadi Jangan Karena Manusia Merusak Terus Wah Kita Lagi Diadab Tuhan Tuhan Jadi Kambing Hitam Terus Kalau Begitu Jadi Kita Ini Sudah Diadakan Dihadirkan Oleh Tuhan Dalam Bentuk Wadah Dan Isi Kalau Wadahnya Rusak Isinya Harus Bisa Membenahi Makanya Jadi Pelajaran Jadi Memperhatikan Semua Itu Manusia Harus Menggunakan Panca Indranya Dengan Cermat Harus Menggunakan Panca Indranya Dengan Benar Jadi Telinganya Digunakan Dengan Benar Matanya Digunakan Dengan Benar Pencium Digunakan Dengan Benar Mulut Digunakan Dengan Benar Semua Itu Nah Akan Tetapi Jika Manusia Dalam Pelajari Realitas Itu Hanya Berdasarkan Itu Kan Panca Indranya Kerja Panca Indra Saja Yang Diliputi oleh Prasangka Atau Kira-kira Atau Anggapan Ya Maka Akan Bisa Keliru Makanya Orang Barat Itu Selalu Melakukan Trial And Error Maksudnya Tidak Sekali Dibuat Begini Terus Sudah Ini Jadi Menghilangkan Sejauh Mana Kualitas Persangka Maka Dilakukan Pengujian Pengujuan Terus Sampai Ditemukan Yang Tidak Mengalami Apa Itu Persangkaan Yang Jauh Artinya Meleset Jadi Misalnya Petani Yang Baik Yang Baik Kan Setiap Kali Kalau Hujannya Misalnya Kayak Gini Panen Saya Akan Sekian Ton Catat Dia Mati Terus Nanti Tahun Depan Catat Lagi Sehingga Karena Catatannya Sudah Ulang Ulang Dilihat Maka Dia Bisa Memastikan Wah Ini kok Udaranya Kayak Gini Gak Bisa Menghasilkan Segini Nah Bansa Yang Begitu Bisa Maju Karena Dia Akan Bisa Meneliti Sejauh Mana Kurangnya Dan Sejauh Mana Bisa Dicapai Nah Perlu Diketahui Bahwa Kalau Kita Hanya Prasangka Hanya Sekedar Kira-kira Yakin Katanya Pokoknya Yakin Pokoknya Itu Justru Akan Menjadi Sumber Penutup Yang Sangat Tebal Jadi Begitu Kita Tidak Terus Merenungkan Tidak Terus Pokoknya Tuhan Itu Begini Pokoknya Nanti Sudah Tertutup Dari Kebenaran Yang Sebenarnya Jadi Akhirnya Tuhan Disalahkan Terus Kenapa Jadi Umat Islam Dicobai Terus Dikalahkan Terus Jadi Karena Dirinya Tertutup Gak Bisa Melihat Yang Ada Jadi Gampang Gaduh Domba Kita Tahu Akhirnya Bahwa Jagad Raya Ini Bumi Yang Kita Diam Ini Kan Itu Memang Tadi Mengalami Awalan Geser Mengalami Perubahan Mengalami Pergeseran Jadi Tidak Ada Kita Sendiri Wadah Wadah Kita Badan Ini Wadah Itu Asalnya Baji Dalam Proses Awal Geser Jadi Apa Ini Kanak Kanak Lewat Proses Awal Geser Itu Jadilah Remaja Terus Akhirnya Jadilah Dewasa Akhirnya Jadi Tua Awal Geser Ini Nah Kita Harus Tahu Yang Awalan Geser Itu Adalah Wadah Bukan Isinya Jadi Kalau Manusia Manusia Itu Wadah Bukan Isinya Jadi Di Situ Nah Jadi Artinya Apa Ada Yang Apa Ini Selalu Mengalami Awalan Geser Dan Ada Yang Tetap Atau Langgeng Tidak Mengalami Awalan Geser Yang Mengalami Adalah Wadahnya Yang Langgeng Adalah Isinya Sang Pribadi Manusianya Nah Ini Belajar Kita Sangkan Paraneng Dumadi Itu Nanti Bagaimana Sang Pribadi Ini Akhirnya Tidak Terperosok Ke Wadah Yang Selalu Membuat Dirinya Itu Tidak Bisa Kembali Gitu Jadi Jadi Disitu Jadi Kita Ini Akhirnya Harus Berusaha Memahami Yang Langgeng Itu Jadi Itu Tidak Bisa Berdasarkan Sekedar Yakin Berdasarkan Aku Sudah Percaya Aku Aku Sudah Bersadar Tidak Cukup Kita Kan Tahu Siapa Yang Kekal Ya Allah Yang Langgang Tapi Isinya Itu Tadi Juga Manifestasi Dari Ilahi Itu Sendiri Kalau Di Dalam Bahasa Al-Quran Kan Dikatakan Jadi Dikatakan Apabila Telah Kami Sempurnakan Kejadiannya Barulah Kami Tiupkan Ruh Kedalamnya Jadi Di situ Jadi Kalau yang Pengertian Lahiri Di Pelajari Orang Ketika Umur Empat Bulan Sudah Dianuh Ditiupi Ruh Bukan Itu Ruh Hidup Namanya Tapi Bukan Ruh Yang Wana Faktuhi Min Ruhi Itu Harus Kita Sudah Sempurna Akal Pikiran Kita Itu Yang Disebut Apabila Telah Kami Sempurna Kejadiannya Jadi Kejadiannya Bukan Bentuknya Bukan Rupanya Kejadian Manusia Itu Lengkap Ada Akal Pikiran Ada Alat Alat Organ Organ Yang Digunakan Untuk Memperdayakan Akal Pikiran Dan Hatinya Jadi Disinilah Kita Pelan-pelan Nanti Harus Memahami Alam Langgang Jadi Bukan Hanya Tuhan Kalau Tuhan Sudah Pasti Langgang Tapi Alam Langgang Karena Tuhan Menceptakan Punya Dimensi Dimensi Dari Dimensi Yang Dari Langgang Dulu Terus Kalau Dalam Bahasa Matematika Ngalami Dari Pati Turun Sedikit Turun Sedikit Turun Sedikit Sampai Alam Kasal Jadi Disini Itu Penting Jadi Kita Harus Sermat Jangan Sampai Kita Tersesat Jalan Yang Di Dalam Bahasa Jawanya Kecelik Atau Tak Menemukan Yang Dicari Nah Yang Menjadi Persoalan Bagi Manusia Yang Menjadi Persoalan Apabila Ia Sudah Tersesat Ia Mudah Menyatakan Orang Lain Sesat Nah Jadi Gampang Dengan Belajar Sekarang Orang Yang Gampang Membetahkan Mengesatkan Karena Ia Tersesat Oke Oke Keren Jadi Kalau Orang Tidak Tersesat Gak Akan Membetahkan Orang Paling Dilihat Dulu Kalau Kasian Ditolong Paling Itu Aja Kalau Bisa Kalau Sudah Mengatakan Kamu Tersesat Tandanya Karena Kita Tersesat Sama Tersesat Jadi Segala Sesuatu Yang Ada Di Bumi Ini Memang Bermacam Sifat Namun Yang Diberi Sifat Purbur Oleh Tuhan Yang Maha Isha Hanya Maha Di Sini Mulai Kita Semakin Dalam Mulai Semakin Dalam Belum Dalam Sekali Jadi Tidak Mengherankan Manusia Itu Bisa Menguasai Semua Ceptaan Tuhan Yang Lain Karena Manusia Kalau Di Dalam Bahasa Al-Quran Dijadikan Kolifah Itu Kolifah Yang Lalu Ketika Kita Bahasa Kolifah Sudah Saya Sampaikan Kolifah Adalah Wakil Arti Yang Sebenarnya Pengganti Jadi Tuhan Di Dalam Menghadirkan Semua Makhluknya Yang Dijadikan Wakilnya Itu Manusia Jadi Bukan Manusia Itu Penguasa Bukan Penguasanya Tetap Istialah Penguasanya Nah Oleh Karena Manusia Itu Diberi Sifat Paling Lukur Paling Lengkap Disitulah Manusia Nanti Dimintai Pertanggungjawatan Tentang Karniaturan Itu Jadi Disitu Karena Bagaimanapun Manusia Bukan Makhluk Sempurna Tapi Makhluk Yang Harus Menyempurnakan Dirinya Karena Telah Diberikan Perlengkapan Yang Paling Lukur Disitu Jadi Kalau Manusia Tetap Menjaga Eksistensinya Tetap Menjaga Eksistensinya Bumi Ini Jadi Yang Dijaga Eksistensinya Bumi Jangan Dirusa Maka Tak Ada Satu Makhluk Hidup Pun Yang Kekurangan Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Hidupnya Itulah Ada Kisah Ada Suatu Jaman Hewan Itu Bisa Hidup Bersama Manusia Dan Manusia Apa Itu Hewan Itu Tidak Merasa Terganggu Oleh Kehadiran Manusia Dan Manusia Pun Tidak Merasa Terancam Oleh Hewan Itu Yang Disebutkan Bisa Bersama Ular Bersama Makanya Kalau Kita Lihat Surat 11 Ayat 6 Di Sana Dikatakan Dan Tak Ada Satu Dabah Pun Di Bumi Kecuali Allah Yang Memberi Rezeki Ini Apa Itu Penting Jadi 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 Tadi Dalam Wadah Dan Isi Allah Meliputi Keduanya Meliputi Wadah Meliputi Isinya Maka Allah Mencediakan Kebutuhan Wadah Dan Kebutuhan Isinya Makanya Dia Katakan Dia Mengetahui Tempat Berdiam Binatang Itu Dan Tempat Penyimpanannya Semuanya Terdulis Dalam Kitab Yang Mata Jadi Apa Yang Dibuang Oleh Tubuh Manusia Seperti Air Kencing Dan Kotoran Manusia Ternyata Diperlukan Oleh Mata Yang Lain Itu Siklus Yang Luar Biasa Lalat Butuh Dan Itu Bagilah Terceki Tapi Kalau Manusia Itu Buang Sampai Sembarangan Lalatnya Akan Bergerumun Akhirnya Hinggap Di Makanan Orang Yang Sehat Padahal Tadi Sudah Kita Buang Bagi Lalat Rezeki Pak Kita Jadi Penyakit Nah Inilah Yang disebut Menjaga Eksistensinya Jadi Disitu Jangan Sampai Di Bumi Ini Berkelimpahan Kotoran Yang Akhirnya Bisa Merusak Rezeki Yang Telah Diberikan Oleh Tuhan Semesta Alam Kepada Kita Jadi Satu Kalau Kita Sudah Mulai Bisa Jaga Eksistensi Itu Adalah Satu Tahap Kita Kembali Kepadanya Jadi Ada Dua Tahap Dikata Tapi Malam Ini Baru Tahap Satu Terima kasih Oke Boleh Tepuk tangan Lu dong Buat Pak Kojim Ini hari Senin Awal Awal Minggu Langsung Berat Banget Topik Pembahasannya Seru Terima kasih Pak Kojim Ini Lebih Menyadarkan Kita Lebih Membuat Kita Melek Lagi Membuka Lagi Bahwa Wadah Isi Wadah Ini Dua Hal Yang Sangat Penting Sekali Dan Eksistensial Tuhan Ternyata Ya Kalau Tadi Statementnya Pak Kojim Itu Sangat Membenarkan Bahwa Tuhan Lebih Dekat Dari Urat Leher Dimana Saja Kamu Berada Jadi Tidak Pernah Jauh Yang Sementara Pada Satu Titik Ya Akhirnya Tidak Tidak Bisa Memahami Esensial Tuhan Karena Itu Tadi Pokoknya Katanya Yang Saya Sadar Tadi Pak Kojim Bila Kalau Pokoknya Katanya Menjadi Sesuatu Hal Yang Tidak Dapat Esensinya Itu Satu Yang Kedua Luar Biasa Sekali Tadi Statement Tentang Wajahnya Allah Atau Wajahnya Tuhan Ketika Kita Merusak Apapun Berarti Kita Dan Ini Juga Yang Direct PC Juga Banyak Jadi Kita Akan Berdiskusi Oke Pak Kojim Tadi Berbicara Tentang Pengenalan Tuhan Pengenalan Allah Mungkin Dari Semua Pertanyaan Saya Yang Ingin Disampaikan Adalah Alangkah Lebih Baik Ketika Generasi Muda Putra Putri Misalkan Memahami Atau Mengenal Tuhan Lebih Dini Ketika Orang Tuanya Mengajarkan Ketuhan Kira Kira Tips Atau SD Mungkin Nanya Mah Atau Tuhan Itu Apa Tuhan Itu Dimana Tuhan Itu Gimana Sementara Dijawabnya Kadang Kadang Mungkin Sesuatu Hal Yang Tidak Esensial Gimana Pak Kojim Memberikan Pendidikan Ketuhanan Yang Baik Kepada Anak Generasi Yang Akan Datang Silahkan Pak Jadi Kalau Kita Ingin Mengajarkan Anak 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 Ini Belum Terlalu Mampu Menjampu Yang Harus Diwujudkan Di dalam Bentuk Prilaku Ya Kalau Saya Ini Ngomongnya Itu Bener Kak Tohom Itu Adalah Manifestasi Atau Wujud Dari Tuhan Itu Artinya Tuhan Itu Lagi Menyaksikan Kita Karena Tuhan Itu Melibuti Kita Semuanya Jadi Jangan Diwujudkan Apa Terus Menjadi Abstraksi Nanti Bingung Kalau Kita Bisa Baik Sama Orang Lain Penuh Kasih Itulah Sebenarnya Apa Yang Dihendaki Oleh Tuhan Untuk Mewujudkan Itu Kitanya Yang Harus Dohir Kita Ini Harus Mewujudkannya Lahir Kita Punya Pangan Kita Punya Mulut Kita Punya Kaki Itu Yang Kita Lakukan Jadi Sekali Lagi Jangan Dibawa Ke Hal-hal Yang Abstrak Karena Mereka Belum Sampai Begitu Dibawa Ke Abstrak Akhirnya Jadi Tinggal Kepercayaan Saja Tidak Ngefek Istilahnya Makanya Ada Orang Yang Pernah Bertanya Ini Begini Pak Katanya Sholat Itu Mencegah Perbuatan Keci Dan Muntar Orang Islam Ini Kan Yang Sholat Masjid Kan Banyak Tapi Dibandingkan Dengan Negara Jepang Banyak Kriminalitas Banyak Anunah Itu Tadi Karena Orang Meyakini Tuhan Itu Sebatas Ia Percaya Tapi Ia Tidak Meyakini Bahwa Kita Sholat Itu Memang Untuk Melakukan Perbuatan Yang Baik Kita Sholat Kita Hanya Daftar Supaya Tidak Masuk Meraka Supaya Nah Itu Seharusnya Kita Seharusnya Sholat Itu Kita Wujudkan Dalam Perbuatan Yang Baik Amar Ma'ruf Sehingga Sehingga Tidak Sehingga Tidak 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 Kemungkaran Pada Diri Kita Jadi Jangan Dilihat Dari Sudut Sekedar Percaya Aku Sudah Nulis Absen Belong Tanya Tanya Mas Mas BM Silahkan Di Unmute Dulu Mas BM Sorry Halo Terima kasih Ini Mas Pak Kojim Saya Bertanya Kebanyakan Umumnya Saya Lihat Orang Yang Beragama Terutama Dalam Bentuk Ibadah Itulah Kayak Semacam Banyak Keluh Apa Banyak Mengeluhnya Ketika Beribu Ketika Dihubungkan Dengan Ibadah Ibadah Apapun Itu Banyak Bentuk Mengeluhnya Jadi Bagaimana Merasai Sebuah Bentuk Ibadah Itu Karena Kadang Misalnya Kita di Islam Kadang Terlambat Salat Atau Ataupun Lewat Kita Langsung Jelup Merasa Bersalah Yang Sangat Dalam Jadi Saya Pikir Apa Itu Memang Beragama Yang Dirasai Seperti Itu Atau Ada Cara Yang Lebih Untuk Merasai Bentuk Ibadah Itu Tadi Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Beribadah Yang Paling Utama Itu Menyadari Apa Yang Kita Lakukan Jadi Kalau Di Dalam Surat Azariyat Surat 51 Ayat 56 Dikatakan Dan Tidaklah Aku Menciptakan Jin dan Manusia Kecuali Liak Buduni Salahnya Liak Buduni Diterjemahkan Menyembak Seharusnya Melayani Jadi Melayani Aku Jadi Kita Hidup Itu Untuk Tusef Tuhan Untuk Melayani Tuhan Memberikan Servis Yang Baik Kepada Tuhan Itu Caranya Sederhana Bangun Tidur Kita Sehat Alhamdulillah Berarti Inilah Karunia Tuhan Yang Telah Saya Rasakan Begitu Bangun Tidur Jadi Mulai Belajar Untuk Memantulkan Segala Kebaikan Itu Dari Diri Kita Makanya Ada Ajaran Kelihatannya Sepele Kalau Kita Baca Hadis Itu kan Gini Kalau Kita Berdoa Pas Bercermin Itu Bahasa Jawanya Bahasa Indonesia Saya Cekan Gini Ya Allah Jadikanlah Budi Pekertiku Ini Seperti Engkau Telah Menjadikan Wajahku Ini Baik Jadi Jadi Di situ Artinya Ketika Kita Bangun Tidur Terus Mandi Langsung Berpakaian Itu Membawa Misi Bahwa Keluar Rumah Itu Adalah Untuk Berperilaku Yang Baik Jadi Misinya Itu Sudah Begitu Jadi Kalau Semua Orang Sudah Tahu Misinya Begitu Keluar Rumah Misinya Itu Adalah Ya Allah Jadikanlah Perilaku Atau Budi Pekertiku Sebagus Engkau Telah Membaguskan Wajahku Jadi Di situ Jadi Jangan Dianggap Yang rumit Rumit Yang kepikiran Itu Jadi Apapun Yang Dilakukan Langsung Dipantulkan Pada Realitas Jadi Kalau Misalnya Telah Melakukan Sholat Ya Allah Telah Aku Tunaikan Sholat Semoga Sholat Ini Tetap Memberikan Pengaruh Baik Mendorong Diriku Untuk Berbuat Baik Jadi Tidak Lupa Jadi Kesalahan Kita Tadi Cuma Absen Alhamdulillah Surah Plomus Kan Gitu Kan Jadinya Jadi Di sini Yang Kita Perlukan Itu Adalah Refleksi Refleksi Dari Apa Yang Kita Lakukan Jadi Itu Oke Terima kasih Pak Khojim Ini ada pertanyaan menarik Tentang Salah dan Keliru Tadi Jadi Ini direct message Jadi tidak saya sebutkan Namanya Jadi pertanyaannya Gini Pak Khojim Orang-orang Radikal Yang menganggap Agamanya Adalah yang terbaik Dan menganggap Agama lain Itu salah Apakah mereka Apakah mereka itu Keliru Memahami Tuhan Bagaimana tanggapan Pak Khojim Mau gak Pak Oh iya Ya keliru Gitu Kan gini kan Orang itu Salah Salah itu kan gini ya Bedanya dengan Keliru ya Kan gini Kalau misalnya Sepatu itu Apa ini Memang dibuat Untuk Kaki kanan Ya kan Itu Salah Kalau dipakai Pada Kaki yang lain Jadi Kalau salah itu Jelas duduknya Itulah Kalau orang menyalahkan Orang kan gak tahu Duduknya Dia hanya punya Anggapan saja Dia belajar Dia punya Anggapan Ya kan Terus orang lain Dia karena tidak sama Dengan dia Dianggap Salam Karena sebenarnya Dia keliru Gitu kan Dia tidak pernah tahu Kesalahannya Dimana Jangan-jangan Yang dia yakini Itu juga Salah Gitu Makanya Orang dalam Bukan hanya Radikal Siapapun Kalau sudah Menganggap dirinya Benar Pasti mengalahkan Yang lain Yang lain Juga gak mau Disalahkan Tapi Ganti juga Menyalahkan Gitu Kamu aja Yang salah Makanya Saya dianggap Salah Kan Gitu Jadinya Jadi keliru Itu kan Proses Ya kan Proses Makanya Gini Kalau di dalam Apa itu Ajaran Jawa itu Kalau Engkau Enggak Pergi Ketempat Tentu Maka Jangan salah Memulainya Jadi Memulainya Jangan salah Misalnya Gini ya Saya itu Mau Menuju Surabaya Dari Jakarta Jelas Itu harus Menujunya Ke arah timur Kalau dari Jakarta Itu Ya kan Tapi Saya berangkatnya Itu Langsung Nunjuk Ya kita Keselatan aja Terus Masalah Tapi Kalau saya Sudah ke timur Tapi Di tengah jalan Tidak Tahu lagi Kemananya Nah saya Keliru Jadinya Jadi Kalau salah Itu Pada titik Awalnya Sedangkan Kalau keliru Itu Pada prosesnya Makanya Jangan salah Di titik Awalnya Jadi Di situ Supaya Tidak Keliru Di perjalanan Nah Padahal Benar Di titik Awalnya Bisa Keliru Di tengah Perjalanannya Karena Karena Salah Membacanya Salah Apa itu Memperhatikannya Dan sebagainya Nah Jadi Intinya Harus Tidak Salah Harus Benar Berangkatnya Ya kan Nah Dengan demikian Bisa Apa itu Mencari Jalan Yang Sesuai Dengan Perjalanan Kita Bukan Perjalanan Orang Lain Ya kan Karena Apa Boleh Jadi Kan Jadi Tuju Sama Tapi Posisi Dia Dalam Mengambil Langkah Itu Dari Arah Yang Berbeda Ya kan Jadi Itu lagu Lama Banyak Jalan Menuju Roma Jadi Yang penting Sampai Di Roma Melet Mana Ya udah Lewat Mananya Masing-masing Ya Pak Kajim Yang penting Ketika Ditanyai Kamu Apa itu Menuju Siapa Oh Pada Tuhan Yang Maisa Ya Sudah Kecuali Kalau Lain Aku Kan Ateis Jadi Aku Enggak Percaya Ini Itu Lain Bisa Disalahkan Dari sudut Agama Tapi Kalau Hanya Sama Saya Pengen Beratukan Yang Maisa Ya Udah Enggak Perlu Kita Karena Masing-masing Orang Itu Punya Titik Arah Berangkatnya Oke 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 Pak Kajim Ini menarik Sekali Tadi Pak Kajim Ngomong Ateis Ini Ada Pertanyaan Yang Relate Sekali Dengan Apa Yang Disampaikan Tadi Jadi Pertanyaannya Gini Bagaimana Dengan Orang Ateis Yang Tidak Percaya Adanya Tuhan Namun Percaya Akan Keagungan Alam Dan Sekedar Memandang Sebagai Proses Ilmiah Apakah Orang Ateis Ini Bisa Dikatakan Secara Tidak Sadar Mengakui Keberadaan Tuhan Bagaimana Pada Tuhan Itu Persepsi Persepsi Itu Tidak Bisa Dihakimi Jadi Disitu Karena Sebenarnya Tuhan Itu Juga Persepsi Tidak Ada Orang Yang Terus Ketemu Semua Itu Persepsi Tapi Persepsi Itu Ada Yang Dibangun Sesuai Dengan Logika Kulturnya Karena Nabi-Nabi Itu Di Kultur Masyarakat Yang Istilahnya Itu Melakukan Sesuai Dengan Kulturnya Melakukan Pola-pola Yang Istilahnya Ada Ritualnya Ada Itu Dia Kalau Ditanya Siapa Yang Disembah Tuhan Jadi Disitu Makanya Ilah Makanya Di Al-Quran Itu Tidak Ada Pernyataan Orang Yang Tidak Punya Itu Kalau Kita Yang Ada Itu Hanya Orang Itu Bertauhid Atau Orang Itu Istilahnya Menyukutukan Tuhan Mosrik Jadi Itu Artinya Tidak Ada Yang Tidak Bertuhan Itu Tidak Ada Nah Kalau Bertuhan Itu Ada Yang Lewat Jalur Kultural Ada Yang Lewat Jalur Rasional Yang 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 Penting Tujuan Tujuan Orang Tuhan Itu Apa Akhirnya Bisa Kembali Sesuai Dengan Hal Yang Baik Makanya Orang Barat Itu Menyebut Tuhan Itu God God Itu Berasal Dari Kata The Good Jadi God Itu Dari The Devil Yaitu Untuk Iblis Itu Dari Kata Evil Nah Gitu Jadi The Evil Jadinya Devil Jadi Isinya Cuma Kejahatan Makanya Orang Yang Di Negara Kerajaan Ateis Pun Tetap Ada Orang Yang Berusaha Baik Ada Orang Yang Buruk Itu Namanya Karena Persepsinya Aja Buddha Misalnya Tidak Pernah Mengatakan Masalah Tuhan Dalam Pengertian Tuhan 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 Agama Buddha Tapi Buddha Selalu Mengajarkan Jalan Kebenaran Nah Jadi Disitu Karena Pada Prinsipnya Kalau Jalan Sudah Benar Apapun Namanya Nanti Yang Bisa Kalampaui Tidak Jadi Masalah Gitu Makanya Tuhan Itu Sendiri Di Al-Quran disebut panggillah dia Allah Arohman atau nama apapun yang baik untuknya. Kesalahannya kan sudah dikatakan begitu, tapi maunya enggak Tuhan itu yang nyebutnya ini. Nah itu kesalahannya. Padahal sudah jelas-jelas kan Al-Asma'ul Husna itu ditegaskan atau nama apapun yang baik baginya. Jadi serulah dia Allah Arohman atau nama apapun yang baik baginya. Kesalahannya kita terribut pada persepsi. Jadi itu bukan pada isi tadi. Kita menjadikan wadah dan isi. Orang itu ribut pada wadah. Tidak pada isi. Sehingga ada guyonan, mana yang halal. Jadi ada apa itu? Kalah yang isi minyak. Ada yang namanya minyak samin cap babi atau minyak babi cap untang. Kan gitu kan? Halal kan gitu kan? Bagi yang ngerti, ya tentunya minyak samin cap babi yang halal. Bukan minyak babi cap untang. Ini kelemahan kita itu tadi mempersepsi wadah sebagai sesuatu yang absolut. Iya, 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 iya. Oke, Pak Kajim. Keren, keren banget. Terima kasih. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak Kajim, sebelum nanti final statement. Ini dari Pak Rifki. Karena waktunya singkat, jadi saya pilih nomor dua pertanyaannya. Tadi dikatakan begini. Kalau dikatakan keberadaan Allah itu lebih dekat dari urat leher, apakah itu ada pada setiap manusia atau hanya pada manusia pilihan saja? Bagaimana kaitannya dengan adanya malaikat yang ada di kiri kanan kita yang selalu mencatat baik buruknya kita? Gimana menurut Pak Kajim? Ini ada dua pertanyaan yang sama, jadi saya ambil yang ini gitu. Itu karena guru persepsi. Kan tidak ada di Al-Quran Allah lebih dekat dari urat mati itu tidak ada. Yang ada itu adalah, gitu loh. Dan kami, itu lebih dekat kepada urat mati daripada diwi orang itu. Daripada nafasnya orang itu. Nah kami itu kan manifestasi dari keilahian. Nah Allahnya sendiri mau sudah meliputi semuanya. Tidak pakai lebih dekat lagi kalau sudah diliputi. Berarti bukan diliputi kalau masih lebih dekat itu. Terus nempel gitu. Sama kayak ikan lagi nyari air gitu ya Pak Kajim ya? Iya, kayak ikan di air. Gak ada terus yang mana yang lebih dekat dengan air. Kesalahan kita itu, ya itu tadi diterjemahkan dengan persepsi yang keliru. Wah jelas-jelas sudah ayatnya itu bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Ya kalau sudah Allah meliputi segala sesuatu itu ya tidak ada jarak terhadap siapapun. Nah, yang disebut lebih dekat dari urat mati kan karena manusia ini lebih mementingkan hawa nafsunya. Nah, kalau manusia itu mementingkan hawa nafsunya, semuanya akan tercadat kelakuan buruknya manusia itu. Karena utusan-utusan Allah yang disebut kami itu lebih dekat dengan urat mati manusia daripada diri manusia itu sendiri. Jadi itu, itu yang ada pada surat 50 ayat 16. Itu, wanaknu, kan gitu wanaknu kan? Bukan wanakna kan? Di situ. Ya, jadi di situ. Terima kasih Pak Kajim, terima kasih. Boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Kajim. Saya rasa malam hari ini cukup pening ya. Cukup asik gitu. Kita banyak mendapatkan insight, kita banyak mendapatkan awakening gitu. Dan insya Allah ini, tadi kata Pak Kajim, baru stage satu nih gitu ya. Wawah masih panjang perjalanan kita. Oke, ini pertanyaan masih banyak. Dan yang recent, aduh mohon maaf sekali karena waktu sudah over time gitu. Jadi mungkin insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, kita bisa lebih banyak berdiskusi dengan Pak Kajim. So, Pak Kajim, final statement untuk episode 394. Silahkan. Ya, jadi dari saya, berusaha menjadi orang yang kita semua ini, untuk tidak cepat-cepat membenarkan persepsi. Jadi kita harusnya selalu melihat semuanya dengan bijak. Ya kan, membaca segala sesuatunya dengan cermat. Sehingga tidak keliru seperti tadi. Ya kan, Tuhan dianggap lebih dekat dari urat nadi. Padahal Al-Quran sudah menyatakan Tuhan itu melikuti semuanya. Nah, jadi itu kenapa? Karena manusia salah persepsi. Di dalam membaca Al-Quran. Jadi, maka kita harus cermat. Tadi kan dikatakan, belajarlah kita ini untuk memperhatikan sesuatu dengan cermat. Sehingga tidak tumpang soh, tidak tumpang tinggi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Dari situ kita bisa mengenali wadah dan isi dengan benar. Jadi konsepnya ini kan masalah wadah dan isi. Sehingga tahu kalau kita sebut isi, ya isi. Kalau kita sebut wadah, ya wadah. Jangan wadah kita sebut isi, isi kita sebut wadah. Nah, itu yang membuat kacau semuanya. Terima kasih, Pak Kojim. Sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim. Pak Kojim, sehat-sehat selalu. Pokoknya jangan bosan untuk kembali ke dialog positif. Karena saya rasa masih banyak hal yang penting untuk kita buka, untuk kita renungi, dan untuk kita sadari. Terima kasih, Pak Kojim. Sekali lagi, so, final statement tadi mengakhiri jumpa kita malam hari ini. Semoga malam hari ini ada manfaat. Semoga malam hari ini tidak hanya dapat knowledge-nya, tetapi mari kita transformasikan knowledge ini menjadi ahlak dan perilaku. Karena output dari semuanya adalah ahlak dan perilaku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf, raya dan batin. Wabila hitufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.